Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha Dan faktor-faktor penyebab keberhasilan dalam berwirausaha Serta bagaimana cara mengelola usaha dengan efektif Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha Yang pertama tidak mampu atau tidak kompeten dalam memanajer Atau tidak memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengelola usaha Merupakan faktor utama yang membuat perusahaan tersebut kurang berhasil Yang kedua kurang berpengalaman Baik dalam mengkoordinasikan keterampilan, mengelola sumber daya Maupun mengintegasikan kegiatan perusahaan Yang ketiga tidak dapat mengendalikan keuangan Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik Faktor utama yang berkaitan dengan keuangan adalah Mengendalikan aliran kas Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat kegiatan perusahaan Dan mengakibatkan perusahaan tidak berjalan lancar Selanjutnya, lokasi Lokasi yang kurang memadai Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien Selanjutnya, kurangnya pengawasan terhadap peralatan Pengawasan berkaitan erat dengan efisien dan efektivitas Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan menjadi tidak efisien dan tidak efektif Selanjutnya, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha Sikap yang setengah-setengah akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi tidak terarah dan gagal Selanjutnya, ketidakmampuan dalam transisi kewirausahaan Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil Yang selanjutnya, yaitu beberapa faktor penyebab keberhasilan dalam berwirausaha Keberhasilan ataupun kegagalan dalam berwirausaha jika dipengaruhi oleh sifat dan kepribadian seseorang Dan saya akan menjelaskan faktor-faktornya Yang pertama yaitu percaya diri Untuk menjalankan usaha agar berhasil, kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat Yang kedua, mempunyai kemampuan mengorganisir Ya, jika kita memiliki anggota dalam berwirausaha, maka kita harus mampu mengorganisir mereka Yang ketiga yaitu kreativitas Kreativitas dibutuhkan untuk membentuk sebuah produk yang ingin kita jual nantinya Yang selanjutnya yaitu suka tantangan Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengolah usaha dengan efektif Cara berwirausaha merupakan salah satu hal penting untuk diketahui oleh berbagai pihak Baik itu di kalangan pihak pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin berwirausaha Nah, yang pertama yaitu Memiliki ciri-ciri sebagai seorang yang berwirausaha Seperti yang kita ketahui, bahwa seseorang yang ingin melakukan sesuatu usaha Maka sebaiknya harus memiliki ciri-ciri yang pertama sikap percaya diri Berorientasi pada tugas dan hasil Berani mengambil resiko Kepemimpinan, keorisinilan Berorientasi ke masa depan Yang kedua, memiliki sifat-sifat sebagai seorang wirausaha Selain harus memiliki ciri-ciri sebagai seorang wirausaha Kita juga perlu memiliki dan belajar untuk terkait sifat yang harus ditanamkan oleh seorang wirausaha Yang ketiga, memiliki sikap positif Memiliki sikap positif merupakan salah satu cara berwirausaha Yang juga memberikan pengaruh besar terhadap kesuksesan usaha yang dijalankan Dan juga berhubungan dengan ciri seorang wirausaha Lima sikap positif ini seperti menjunjung kedisiplinan, komitmen, jujur, kreatif, dan inovatif Yang keempat, memiliki mental dan keyakinan yang kuat Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis Pasti mengalami suatu masalah ataupun kegagalan Masalah ataupun kegagalan tersebut haruslah diatasi dengan baik Dan kita pun tidak boleh merasa menyerah bahkan putus asa Selanjutnya yaitu Yang kelima, memiliki target pasar yang bagus Target pasar yang bagus disini dapat berarti Kita menjalankan suatu usaha dengan menghasilkan barang atau jasa yang belum banyak diproduksi oleh pelaku usaha lain Yang selanjutnya yang keenam yaitu memiliki atau menyusun strategi Cara berwirausaha yang mampu membuat usaha berjalan dengan baik adalah dengan memiliki atau menyusun strategi yang tepat sesuai dengan target pasar Pemasaran, penjualan, dan lain sebagainya Yang tentunya berkaitan dengan usaha yang dijalankan Yang ketujuh, membuat catatan pembukaan Membuat catatan pembukaan keuangan merupakan hal yang penting Ini akan sangat membantu Anda untuk mengelola dan mengatur modal usaha Dalam mencatat transaksi Anda juga harus berdasarkan bukti transaksi Jangan mencatat pengeluaran tanpa adanya bukti Yang kedelapan, belajar mengelola keuangan, usaha, dan bisnis secara profesional Dengan mempelajari beberapa prinsip dasar manajemen keuangan Maka setidaknya kita akan bisa mencoba untuk mengatur laju keuangan usaha sendiri Tanpa harus merekrut ahlinya Terima kasih telah menonton!